Tindak penyelahgunaan narkoba di Indonesia berada dalam kondisi darurat. Pada tahun 2017 diperkirakan, jumlah penyelahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,8 juta hingga 4,1 juta orang, atau sekitar 2,10 hingga 2,25 persen dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Angka tersebut juga sudah termasuk dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Merujuk pada data yang dirilis BNN mengenai kasus penyelahgunaan narkoba Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, diketahui jumlah kerugian biaya sosial ekonomi akibat penyelahgunaan narkoba mencapai 3,044,516 rupiah, sementara jumlah penyelahgunaan mencapai 121,366 jiwa. Dari sekian banyak kasus penyelahgunaan narkoba, tak sedikit yang terjadi atau bahkan dikendalikan dari dalam lapas. Seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan, di mana pihak kepolisian mengamankan beberapa darah pidana rutan kelas 1 Makassar, yang ditemukan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNPP Sulawesi Selatan, AKBP Ustim Pau Gharian menyebutkan, terkait dengan pencegahan tindak penyelahgunaan narkoba di lapas. Pihaknya mengaku telah melakukan banyak koordinasi dengan para petugas lapas. Sudah melakukan banyak koordinasi. Memang beberapa penangkapan kita itu banyak di penangkapan besar-besar itu rata-rata dikendalikan dari lapas. Nah memang setelah kita koordinasikan kenapa terjadi seperti itu, itu juga kembali ke teman-teman yang ada di lapas. AKBP Ustim menambahkan, lapas di seluruh Indonesia rata-rata dinominasi oleh narapidana penyelahgunaan narkoba. Hal tersebut berarti pemberantasan dan penegakan hukum telah berjalan maksimal. Namun di sisi lain hal tersebut juga dinilai tidak efektif, melihat masih menjamurnya kasus peredaran dan penyelahgunaan narkoba.